Pendekar buta, jilid 08. Makin lama mukanya berubah makin merah ketika dia mengikuti terus permainan pedang itu. Gerakan yang tadinya membayangkan kecanggungan, kekakuan dan kelemahan itu lambat laun berubah, bagaikan gelombang samudera yang sedang pasang, tidak kentara perubahannya makin lama semakin sigap, semakin licin, makin kuat. Lingkaran-lingkaran membesar, meluas, dan masih saja mengandung pertentangan, yaitu lingkaran-lingkaran yang membalik gerakannya. Gunhang menjadi bingung dan malu kepada diri sendiri. Kiranya dia tadi salah duga dan baru kali ini pendengarannya menipunya, baru kali ini pendengarannya kalah awas oleh sepasang mata. Kiranya darah bersuara bidadari ini memiliki ilmu pedang yang benar-benar luar biasa dan juga tinggi sekali tingkatnya, malah kini dia dapat mendengar betapa tenaga luakang yang terkandung dalam gerakan-gerakan itu amat dalam, sukar diukur dan ilmu pedang itu sendiri memiliki gerakan lingkaran yang penuh rahasia. Siu Uut, krat. Sebatang pedang menancap pada batang pohon di depan Kunhang, batang pohon yang menutupi dan menyembunyikan tubuh pemuda buta ini. Kunhang kaget sekali. Apakah nona itu melihatnya dan sengaja menakut-nakutinya dengan melemparkan pedang pada batang pohon itu? Dia bersikap waspada, akan tetapi tidak bergerak keluar dari tempat sembunyinya. Dia merasa malu sekali dan sedang memutar otaknya bagaimana dia akan menjawab nanti apabila ditanya tentang kehadirannya di taman orang dan mengintai dengan telinganya tanpa izin pemilik taman. Langkah kaki yang ringan dan lesum mendekati pohon. Hidung Kunhang kembang kempis. Keharuman yang sedap dan aneh mengalir memasuki lubang hidungnya, bau yang luar biasa harumnya seperti, seperti apakah gerangan? Tiada bunga yang seharum ini, harum yang tidak memuakan, tidak keras, seperti harum bunga mawar? Tidak, lain lagi. Seperti harum minyak wangi dan dupa? Juga bukan, biarpun memiliki daya penentera merasa seperti keharuman dupa. Apakah bau cendana? Juga bukan, cendana terlalu wangi sehingga memusingkan kepala. Mendadak wajah Kunhang tersenyum berseri. Inikah bau sedap seperti bau anak kecil? Ya, pernah dalam perantauannya dia dimintai tolong orang supaya mengobati anak-anak dan seperti inilah anak bayi itu baunya. Sedap dan mengamankan hati. Kunhang berdebar hatinya. Nona ini amat dekat dengannya, hanya terpisah oleh batang pohon. Pernapasannya saja dapat terdengar jelas olehnya, napas yang panjang-panjang dan halus sungguhpun desir napas itu menyatakan bahwa orangnya sedang mengalami kelelahan. Tidak aneh setelah bermain pedang mempergunakan tenaga luokang seperti itu. Nona itu mencabut pedang yang tadi dilontarkan dan menancap pada pohon. Dari suara cabutan ini dengan kagum sekali Kunhang mendapat kenyataan bahwa pedang itu telah menancap setengahnya lebih ke dalam batang pohon, hal yang sekali lagi membuktikan akan hebatnya tenaga luokang Nona ini. Dengan langkah gontai, seperti langkah orang yang baru semibuh daripada penyakit yang lama diderita, lemas dan lesu, dengan kaki diseret Nona itu meninggalkan pohon, kembali ke tempat tadi. Lalu terdengar oleh Kunhang betapa darah itu duduk menggerak-gerakan tangan, agaknya menyusut peluh dengan sapu tangan sutra yang ia dengar tadi diantar datang oleh Amen, setelah itu gadis itu minum lambat-lambat, dengan teguk-teguk kecil, agaknya susu madu tadi. Tak terasa lagi Kunhang menelan ludah dan tiba-tiba saja terasa betapa lapar perutnya dan haus kerongkongannya. Sejak kemarin sore, dia tidak makan atau minum lagi, yaitu sesudah menyikat habis makanan dan minuman hasil curian Lonky. Lonky juga tentunya lapar dan haus seperti aku pula pikirnya. Ahaha, di mana Lonky? Seakan-akan baru sadar daripada sebuah mimpi indah, Kunhang teringat akan Lonky dan hatinya terbuka, penuh kekhawatiran. Masih hidupkah Lonky? Dan di mana ia? Benar-benar aku tiada guna, Kunhang memaki diri sendiri. Lonky terjerungus dan hilang, belum tahu mati atau masih hidup dan, dan aku, aku terlongong saja di sini mau apa? Hampir marah Kunhang terhadap dirinya sendiri. Baru sekarang dia merasa betapa dia sudah seperti tergila-gila kepada nona bersuara bida dari itu. Mukanya ditengadahkan ke arah angkasa, bibirnya bergerak-gerak dalam bisikan. Cuibi, kau tentu suka memaafkan aku, nona yang di depan ini memang terlalu luar biasa. Setelah berbisik seperti itu, dia sudah hendak menggerakkan kaki sambil mengerahkan ginkangnya agar dapat pergi dari tempat itu tanpa terdengar orang. Akan tetapi baru saja kakinya diangkat sambil dia membalikan tubuh hendak pergi, kaki itu berhenti seperti tertahan oleh suara senandung di belakangnya. Suara bida dari itu bersenandung. Biarpun hanya bersenandung, tidak bernyanyi nyaring, tetapi suara itu bagi pendengaran Kunhang sedemikian merdunya. Dia menahan nafas dan miringkan kepala untuk dapat menangkap kata-kata nyanyian dalam senandung itu. Daun labu belum layu anak sungai masih berlagu kutunggu, tuanku. Air sungai melimpah ruah kuda betina menjeret tersah kutunggu, kekasihku. Bah terah menanti kita mengantar ke pantai kita kutunggu, sahabatku. Lemas kedua lutut Kunhang. Tanpa terasa pula dia berlutut lalu duduk bersimpuh di atas tanah. Kulit mukanya tergetar-getar, bergerak-gerak, apalagi di sekitar dua lubang bekas matu yang tertutup ke lopak, pelupuk mata. Bukan main suara itu. Tadi baru mendengar suara itu bicara saja dia sudah kagum bukan main, suara yang dapat menggetarkan dan menyinggung tali halus hatinya. Kini suara itu bersenandung, bukan main. Dada Kunhang serasa hendak meledak oleh nikmat yang didatangkan oleh senandung itu. Dia sendiri adalah seorang ahli sastra, seorang penggemar bacaan, baik filsafat maupun sanjak-sanjak kuno. Dan kata-kata nyanyian yang keluar bagaikan tetesan-tetesan ambun mutiara di ujung daun hijau di waktu subuh itu, dia pun pernah membacanya. Sanjak lama, amat kuno akan tetapi masih saja mempunyai makna yang membayangkan keadaan hati seseorang. Jelas, kini darah bersuara bidadari ini sedang dirundung malang, dibuai sedih oleh kesepian, dimabuk haya lamunan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan percakapan tentang jodoh dengan ibunya tadi? Masih ternih yang jelas di telinga Kunhang suara yang nikmat tadi. Dia masih juga duduk bersimpuh ketika dia mendengar betapa nona itu pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah-langkah gontai. Setelah langkah itu tak terdengar lagi dan keadaan di situ benar-benar sunyi tiada orang, Kunhang melangkah keluar dari tempat sembunyinya. Bagaikan didorong oleh tangan tak tampak, atau ditarik oleh besi semberani, kedua kakinya melangkah ke arah tempat di mana darah tadi bernyanyi. Tongkatnya tertumbuk pada sebuah meja batu yang dikelilingi tiga buah bangku batu yang halus dan dingin. Bau harum yang tadi masih mengambang di udara di sekitar tempat itu, kini lebih terasa. Kunhang merabah bangku dingin halus, lalu duduk menghadapi meja, termenung. Tanpa disengaja tangannya yang merabah meja menyentuh sesuatu yang halus di atas meja. Sapu tangan sutra. Agak basah dan hangat. Air mata. Keringat. Seperti dalam mimpi Kunhang meremas sapu tangan sutra itu, lalu mengendurkan tangannya, hatinya merasa khawatir kalau-kalau remasannya akan merusakkan benda halus lemas berbau harum itu. Kemudian, dengan tangan gemetar sapu tangan itu diadekatkan ke mukanya, bau harum mengeras, tapi dia menahan tangannya. Wajah Cui Bi terbayang dan muka Kunhang menjadi merah sekali. Maaf, Cui Bi, dia, dia terlalu luar biasa, setelah berkata demikian dia membenamkan mukanya ke dalam sapu tangan itu. Ganda harum semerbak sapu tangan sutra itu membuat Kunhang mabuk kemudian tenggelam di alam lamunan. Wajah Cui Bi terbayang, maka keras dia mendekat sapu tangan itu pada mukanya, seakan-akan yang didekap dan dibelainya itu adalah wajah Cui Bi kekasihnya. Terluaplah segenap perindu wirahi yang selama bertahun-tahun dia ketang, dia bendung, dia tahan. Cui Bi. Di moi, Dewi Pujaan, di mana kau Kunhang mengeluh, menciumi sapu tangan dan beberapa butir air mati menetes dari sepasang mati yang tak berbiji lagi itu. Sedih perih membuat dia merasa nelangsa sekali ketika sadar bahwa kekasih yang amat dirindukannya itu telah tiada dan tak tertahankan lagi Kunhang menitikan air mati yang membasai sapu tangan sutra berganda harum itu. Betapapun kuat batin Kunhang, dia tetap seorang manusia biasa. Sekali waktu tentu akan tunduk dan kalah oleh arus perasaannya yang mencengkeram hati, mencengkam pikiran. Apalagi perasaan rindu dendam bagi seorang muda amatlah berat dilawan. Kunhang pemuda gemblengan itu, yang biarpun sudah buta namun masih mempunyai kegagahan dan kesaktian yang lebih orang-orang melek, kini bagaikan dilolosi seluruh otot di tubuhnya, lemas dan berlutut menciumi sapu tangan sambil menitikan air mati seperti lakunya seorang wanita berhati lemah. Saking hebat dia dipengaruhi perasaan sendiri, dia menjadi lengah dan pendengarannya tidak dapat menangkap suara halus dari langkah kaki yang mendekati tempat itu, bahkan yang kini datang menghampiri dirinya. Langkah halus dan ringan dari sepasang kaki yang bersepatu merah dan yang menghampirinya dari belakang. Pencuri busuk, berani kau memasuki tamanku? Hayo berlutut di depan nonamu suara ini nyaring dan merdu, namun mengandung getaran galak dan tinggi hati. Kunhang terkejut setengah mati, seakan-akan disendal dari dunia lamunannya. Dengan gugup dia mencengkeram sapu tangan itu dan membalikan tubuhnya dengan siap-siaga karena ia mendengar suara pedang dicabut oleh wanita yang memakinya ini. Tongkatnya dipegang erat karena biarpun dari suaranya dia dapat mengenal seorang gadis remaja yang amat galak, akan tetapi gadis ini dapat datang tanpa dia ketahui, tanda bahwa ilmu kepandainya juga tinggi, maka dia harus siap menghadapi bahaya serangannya. Akan tetapi gadis itu mengeluarkan seruan tertahan pada saat melihat bahwa orang yang dibentaknya itu kiranya hanya seorang buta. Ia mendengus penuh ejekan lalu menyimpan kembali pedangnya. Hah, kiranya hanya seorang jembel buta. Sungguh tidak punya guna para penjaga itu. Orang macam ini dikatakan menimbulkan nonar. Hei, jembel buta, apakah kau bersama seorang gadis yang datang ke pulau kami secara menggelap? Hayo berlutut dan jawab baik-baik kalau tidak ingin nonamu turun tangan sendiri memberi hajaran kepadamu. Mengkal sekali rasa hati Kun Hang mendengar suara seorang darah muda begini galak memaki-maki dan menghinanya, akan tetapi dia tetap tersenyum sabar, bangkit berdiri dan menjura. Maaf, Nona. Aku seorang buta yang tidak mengenal jalan tanpa disengaja telah tersesat sampai di sini, harap Nona Sudi memberi maaf. Maaf. Enak saja bicara. Orang luar yang berani memasuki pulauku ini tak boleh keluar dalam keadaan hidup lagi. Kau jembel buta berani masuk ke sini dan seperti orang mabuk menangis menciumi sapu tangan. Hem, kiranya kau selain buta juga gila. Kau terlalu kotor untuk mampus di tanganku. Hei, amen suara memanggil ini amat nyaring, mengandung tenaga hikang yang kuat sekali sehingga dianggiam Kun Hang kagum. Kiranya gadis galak ini mempunyai kepandayan yang hebat juga, terang tidak di sebelah bawah tingkat lolki. Dia makin terheran-heran mendapat kenyataan bahwa di pulau ini terdapat dua orang gadis yang suaranya jauh berbeda seperti bumi dan langit, namun yang keduanya memiliki kepandayan tinggi dalam ilmu silat. Suara seruan seperti itu tadi tentu dapat mencapai jarak yang jauh. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara orang menjawab berulang-ulang dan terdengar bunyi langkah-langkah kaki berlari-larian ke tempat itu, langkah-langkah ringan beberapa orang wanita. Kiranya pelayan-pelayan tadi, lima orang banyaknya dengan amen di depan, telah lari datang mendengar panggilan itu. Ah, kiranya Syochia telah berada di sini, terdengar gadis pelayan yang bernama amen berkata. Dengan pendengarannya yang tajam Kun Hang dapat menangkap betapa dalam ucapan gadis pelayan ini terkandung rasa takut dan tunduk, berbeda dengan ketika gadis pelayan ini tadi bicara terhadap gara bersuara bidadari. Amen. Apa saja kerjamu dan para pelayan ini di sini? Sampai dalam taman kemasukan jembel buta gila kalian tidak ada yang tahu. Hem, benar-benar kalian ini masing-masing patut dihukum sepuluh kali cambukan. Ampun, Syochia, hamba berlima tadi disuruh pergi oleh nona huikau, dan pada waktu hamba pergi, di sini ada nona huikau sedang berlatih silat, tidak ada, jembel ini, eh, itu adalah sapu tangan nona huikau. Hi pengemis buta, kau telah mencuri sapu tangan nona huikau? Tiba-tiba nona yang galak itu tertawa, dan suara ketawanya ini merdu sekali sungguhpun bagi Kun Hang tetap saja mengandung sifat yang liar dan kejam. Wah, kiranya enci huikau malah memberi sedekah sapu tangannya kepada pengemis buta ini. Hai hik, amin, kau lihat, biarpun buta dan pakaiannya kotor, pengemis ini masih muda dan wajahnya tampan juga, ya? Dan enci huikau memberikan sapu tangannya kepada pengemis ini. Pemberian sedekah yang aneh, hai hai hik. Merah wajah Kun Hang, apalagi ketika mendengar betapa kelima orang pelayan itu pun sama-sama turut tertawa mengejek. Timbul kemarahan dalam hatinya karena dia merasa betapa gadis galak ini bersama pelayan-pelayan penjilat itu menghina dan mencertawai huikau, darah bersuara bida dari itu. Dengan suara kering Kun Hang berkata, Kalian jangan lancang mulut. Nona itu tidak memberi hadiah sapu tangan padaku. Sapu tangan ini kutemukan di sini, tertinggal oleh Nona itu tanpa disengaja. Alangkah jahatnya kalian menyangka yang bukan-bukan dan menjatuhkan fitnah keji kepada seorang gadis yang putih bersih. Hehehe, kau membela enci huikau? Bagus, bagus, memang cocok kau dan ia. Amen, hayo kau dan teman-temanmu mewakili aku memberi hajaran kepada pengemis buta ini, Pukul sampai dia minta-minta ampun dan suka mengaku bahwa dia adalah pacar dari enci huikau. Kun Hang mendengar suara langkah seorang di antara para pelayan itu maju dan disusul bentakan suara pelayan ini yang tinggi melengking, pengemis buta, hayo kau berlutut mentaat di perintah Socia. Kun Hang menjeleng kepala, bersandar kepada tongkatnya dan menggumam, Kalian jahat, aku tidak sudi mencemarkan nama seorang yang tak berbosa. Keparat, hayo lekas berlutut sambaran angin sebuah tongkat mengarah kaki Kun Hang. Pemuda buta itu tidak mengelak. Krak tongkat patah menjadi tiga potong. Pelayan wanita itu menjerit kesakitan, kemudian meloncat mundur dengan muka pucat. Tongkatnya patah sedangkan telapak tangannya merah-merah dan terasa sakit. Nona galak itu mendengus mengejek. Amen berteriak marah, jembel busuk, kau tidak mau berlutut. Kuhancurkan kepalamu. Kini pelayan kepala ini yang mengayunkan sebatang tongkat ke arah kepala Kun Hang. Kali ini Kun Hang hanya menggerakkan kepalanya ke samping dan sambaran tongkat itu tidak mengenai sasaran. Amen semakin marah, sampai lima kali tongkatnya menyambar kepala, namun selalu memukul angin. Kembali Nona galak itu mendengus, lalu disusul suaranya penuh kemarahan. Amen, kau memalukan sekali. Kau yang memiliki dua buah metel, tidak mampu mengalahkan seorang yang tak bermata. Percuma saja kau memiliki dua buah metel yang melirik kesana-sini. Kalau ibu mendengar tentang hal ini, hem, ku rasa kedua biji matamu akan dicokok keluar. Koma ampun, si Ocia, biarlah ku hajar pengemis busuk ini. Nah, keluarkan goco atin, barisan lima ular, berkata pula si Nona galak dengan nada memerintah. Agaknya jembel buta ini berani masuk mengandalkan kepandayan, hem, dia harus mampus. Serat lima batang pedang tercabut dari sarungnya hampir berbarengan. Kemudian Kun Hang mendengar langkah-langkah kaki lima orang mengurungnya, gerak langkah yang teratur sekali dan langkah-langkah itu tidak pernah berhenti, terus mengitari dirinya, malah di antara derap langkah ini terdengar suara mendesis. Kun Hang mengerutkan keningnya. Ia dapat menduga bahwa lima orang pelayan wanita ini mengurungnya dengan pedang di tangan kanan dan agaknya seekor ular di tangan kiri. Dugaannya ini memang benar. Setiap orang pelayan memegang sebatang pedang dan di tangan kiri mereka terdapat seekor ular hijau yang mendesis-desis sedang lidahnya yang kehijauan itu menjilat-jilat keluar. Lima batang pedang menyambar cepat dari lima jurusan dan merupakan lima macam serangan yang berbeda-beda. Ada yang menusuk, membacok, membabat, dan lain-lain. Kun Hang terhuyung-huyung lima kali, akan tetapi semua serangan itu mengenai angin belaka. Akan tetapi pedang itu secara berantai susul-menyusul mengirim serangan cepat, malah kini diselingi serangan dengan ular di tangan kiri yang menyambar ke depan dan gigi-gigi meruncing mengandung bisa itu menggigit-gigit mencari korban. Sementara itu, mereka masih terus melangkah berputar-putar di sekeliling Kun Hang. Diam-diam pemuda buta ini merasa kagum. Barisan lima orang wanita ini benar-benar kuat dan seorang ahli silat yang belum memiliki kesaktian, kiranya akan roboh binasa biarpun agaknya mampu membalas dan merobohkan dua-tiga orang pengeroyok. Gerakan mereka amat teratur dan otomatis sehingga mereka akan merupakan satu orang dengan lima batang pedang dan lima ekor ular. Kun Hang tahu bahwa terhadap serbuan pedang-pedang itu, dengan mudah akan bisa menghindarkan diri, akan tetapi menghadapi lima ekor ular hidup itu amatlah sukar. Ular tidak dapat disamakan dengan pedang, karena ular adalah makhluk hidup yang memiliki gerakan sendiri dan sama sekali tidak menurut Keril Musilat. Tentu saja dia tidak mau terancam bahaya. Begitu serangan lima orang pengeroyoknya makin menghebat, dia berseru panjang, tubuhnya lenyap terganti segulungan sinar merah dan, lima orang pengeroyoknya itu riuh rendah menjerit dan berlomcatan mundur sambil terbelalak memandang kedua tangan mereka. Yang kanan memegang gagang pedang, yang kiri memegang ekor ular berdarah. Ternyata pedang-pedang dan kepala-kepala ular sudah putus dan menggelepak di atas tanah di depan kaki mereka. Aha, kiranya ada kepandaian juga si buta gila ini. Pantas saja begitu berani memasuki cincau acu. Minggirlah kalian budak-budak tak berguna, biarku habiskan nyawasi buta sombong ini. Lihat bagaimana pedangku menembus jantungnya. Kunhang hanya mendengar suara halus, disusul tiupan angin ke arah hatinya. Dia kaget sekali dan cepat mengelap selangkah ke kiri. Kere gadis ini mencabut pedang saja sudah membuktikan bahwa gadis galak ini benar-benar amat liai, malah serangan pertamanya juga luar biasa cepatnya, hampir sukar ditangkap angin sambarannya. Kunhang tidak berani memandang rendah dan dia bersiap mempergunakan tongkatnya yang berisi pedang anghang kiam. Seperti juga menjadi penyakit watak para ahli silat lainnya, Kunhang ingin pula mengetahui sampai di mana kepandayan gadis ini dan ilmu silat apakah yang dimainkannya. Oleh karena ini maka dia bersikap mempertahankan diri, terhuyung-huyung ke sana kemari dalam langkah-langkah ajaib untuk menghindarkan diri dari sambaran pedang lawan yang amat liai dan cepat. Dia makin kagum. Gerakan-gerakan gadis ini halus dan lemas, mungkin kelihatan indah pula seperti ilmu silat bidadari yang dimiliki Chowibi dan juga Lolki. Tetapi sebenarnya terdapat perbedaan yang amat jauh karena ilmu pedang yang dimainkan gadis galak ini mengandung unsur-unsur gerakan penyerangan seekor ular yang sangat ganas dan liar. Gerakan berlenggang-lenggok, menggeliat-geliat, menyerang secara tiba-tiba dan kadangkala berdiam diri seperti ular melingkar, benar-benar merupakan sifat-sifat seekor ular. Memang dugaan Kunhang ini tidak keliru. Gadis itu sesungguhnya mempunyai ilmu silat yang berasal dari ciptaan si Raja Ular Giamkin. Ilmu pedangnya sangat ganas, keji dan juga curang sekali sehingga belum pernah dia mengalami kegagalan dalam pertempuran. Akan tetapi kali ini dia bertemu gurunya. Seperti yang kita ketahui, di samping ilmu kesaktian yang dia terima dari Raja Pedang Tan Beng San, yaitu ilmu silat Im Yang Sin Hoat. Pada dasarnya Kunhang mempunyai ilmu silat yang pertama kali dilatihnya, yaitu Kim Tiaw Kun, ilmu silat Raja Wali Emas. Tentu saja gerakan-gerakan seekor burung Raja Wali jauh lebih hebat, bahkan mampu mengatasi gerakan seekor ular karena dalam kenyataannya juga selalu seekor ular menjadi mati kutunya kalau bertemu dengan seekor burung Raja Wali. Kalaupun Hang menghendaki, kiranya tidak sulit baginya untuk mengalahkan gadis galak ini. Diam-diam dia pun girang karena mendapat kenyataan bahwa biarpun gadis ini juga amat liai, malah lebih liai daripada Lonki, namun kiranya tidak seliai gadis bersuara bidadari. Dia girang karena dah menyukai gadis bidadari itu. Dia mengerti bahwa kalau dia mengalahkan gadis sombong dan galak ini, sudah tentu gadis ini akan menjadi makin sakit hati. Padahal dia adalah seorang tamu tak diundang. Dan apabila dia membuat malu dan sakit hati, tentu seluruh isi pulau, termasuk gadis bersuara bidadari akan marah dan memusuhinya. Apalagi kalau mendengar dari kata-kata gadis ini tadi, agaknya gadis ini masih keluarga dengan gadis yang bernama Hui Kau. Buktinya selain gadis galak itu menyebutan Chi, juga gadis ini menyebut ibu kepada nyonya yang oleh para pelayan dipanggil Tuan Yiu. Hui Kau juga menyebut ibu kepada nyonya itu. Apakah kalau begitu gadis ini masih adik dari Hui Kau? Sangat boleh jadi. Akan tetapi jika betul adiknya, kenapa mengeluarkan fitnah keji dan malah agaknya gadis ini membenci Hui Kau? Nona, sudahlah. Aku datang ke sini bukan mencari permusuhan, semata metu karena salah jalan, Kun Hang mencoba untuk memujuk lawannya. Pengemis buta banyak cerwet. Lekas berlutut minta ampun dan mengaku bahwa kau adalah pacaran Chi Hui Kau atau kau mampus di ujung pedangku gadis itu berseru karena ia merasa berada di atas angin. Memang semenjak tadi Kun Hang hanya mengelak, malah jarang menangkis, tak pernah balas menyerang sama sekali sehingga menurut pikirannya, juga dalam pandangan lima orang pelayan tadi, pemuda buta itu wepot menyelamatkan diri dan tidak mampu balas menyerang. Keji Darah remaja bewatak keji Kun Hang berseru marah dan tiba-tiba sinar pedang merah bergulung-gulung menyelimuti diri gadis galak itu. Hawa dingin menyambar-nyambar dan terdengar gadis itu beberapa kali menjerit karena merasa betapa hawa pedang dingin menyambar di dekat leher, kepala, dada dan muka, seakan-akan pedang yang tajam mengancam untuk mengulitinya. Ia heran, kaget, takut, dan merasa seram. Barulah ia mengaku dalam hati bahwa orang buta ini kiranya mempunyai kesaktian yang begini hebatnya. Dia berusaha mempertahankan diri, namun karena tangannya gemetar, gerakannya lemah dan akhirnya dia menyerah saja sambil berlomcatan karena ngeri dan takut. Pada saat itu terdengar suara halus, Hui Siang moi-moi, adik, kau bertempur dengan siapa dan kenapa bertempur? Begitu mendengar suara ini, tiba-tiba Kun Hang melompat jauh ke belakang, cepat-cepat menghentikan gerakannya. Gadis galak bernama Hui Siang itu kini berdiri dengan muka pucat, badan gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ngeri hatinya jika membayangkan keadaannya tadi dan ia pun memandang kepada si buta dengan terbelalak. Karena jelas baginya sekarang bahwa orang buta ini benar-benar lihai luar biasa, ia tidak berani lagi bersikap seperti tadi. Encih Hui Kau, jembel buta inilah yang dikabarkan mengacau di pulau kita bersama seorang temannya yang entah kemana. Dia amat kurang ajar, tadi mengaku bahwa dia adalah pacarmu, malah dia sudah memperlihatkan sehelai sapu tangan sutera, katanya pemberianmu. Tentu saja aku menjadi marah dan lantas menyerangnya, tetapi kiranya dia lihai, pantas dia begitu kurang ajar. Berubah wajah Kun Hang, berdebar hatinya dan dia menekan perasaannya yang hendak terbakar oleh nafsu amarah. Gadis cilik ini benar-benar luar biasa jahatnya, amat pandai memutar balikan fakta dan melakukan fitnah keji ke kanan kiri tanpa mengenal malu lagi. Sebelum dia membuka mulut, terdengar suara amen. Betul, Nona Hui Kau, apa yang diucapkan oleh Syochia tadi. Si jembel buta ini kurang ajar sekali, menghina Nona dan kalau tidak salah, sapu tangan Nona masih berada di saku bajunya, suara amen ini disusu suara empat orang pelayan lain yang membetulkan omongan ini. Makin mendidih darah di dalam dada Kun Hang, hem, kiranya para pelayan ini amat menjilat-jilat Nona muda yang bernama Hui Siang. Dan mereka ini merupakan sekutu yang gambia memusuhi Hui Kau, si gadis bersuara bidadari. Diam-diam dia merasa amat kasihan kepada Nona bidadari yang suaranya sudah menggores kulit dada menembus kalbunya itu. Tiba-tiba terdengar olehnya desirangin lembut dan tercium ganda harum semerbak yang amat dikenalnya. Diam-diam dia kagum. Nona bidadari itu sekali menggerakan tubuh telah berada di depannya. Dia mendengar sambaran tangan diayun ke arah mukanya. Otaknya bekerja cepat. Tentu Nona yang bernama Hui Kau ini marah dan merasa terhina, maka kini mengayun tangan menamparnya. Hal yang wajar. Dia hanya mengerahkan tenaga menjaga tulang muka karena maklum akan kelihayaan Nona bidadari ini. Sengaja dia tidak menjaga kulit. Plak. Kun Hang merasa pipi kirinya panas-panas, telinganya mendengar bunyi menghiang, lalu bibirnya merasa sesuatu yang asin, tentu darah yang keluar dari luka di belakang pipi dan mengalir keluar dari mulutnya, merembet ke pinggir bibir. Dia tersenyum, sama sekali tak merasa sakit hati atau marah karena dia yakin benar bahwa Nona itu memukulnya karena merasa terhina. Penghinaan yang paling berat dan paling besar bagi seorang gadis. Kun Hang mendengar betapa gadis itu melangkah mundur empat langkah, lalu terdengar suaranya marah dan menyesal, namun bagi Kun Hang tetap saja mengandung getaran halus yang mencerminkan budi luhur. Orang buta, Tian, Tuhan, sudah menciptakan kau menjadi buta. Bukankah itu cukup untuk mengingatkan kau bahwa orang tidak boleh berbuat dosa? Masih kurang meratkah hukuman yang jatuh kepada dirimu itu sehingga kau tidak segan-segan untuk menambah dosa-dosamu dengan mengucapkan penghinaan terhadap diriku? Apa salahku kepadamu dan mengapa pula kau yang baru sekali ini berjumpa denganku datang-datang melakukan fitnah keji? Kau memiliki kepandayan, biar buta tentu bukan seorang bodoh, jawablah. Tiba-tiba saja Kun Hang tertawa, tertawa bergelak-gelak saking senangnya. Ucapan Nona Bidadari itu betul-betul membuka hatinya untuk menjadi gembira karena dia merasa amat berbahagia dapat bertemu dengan orang seperti Nona Bidadari ini. Dugaannya tak salah, tidak keliru pula dia menjadi seperti tergila-gila. Memang sesungguhnya Nona ini seorang Bidadari yang menjelma di permukaan bumi. Bukan main indah dan bersihnya ucapan itu. Kun Hang mendungak ke atas dan tertawa terbahak-bahak, hal yang baru kali ini dia rasakan dan lakukan semenjak dia menjadi buta. Kemudian dia ingat bahwa mungkin sekali sikapnya ini menambah perihati Nona Bidadari itu, maka dia segera menahan diri menghentikan tawanya, lalu menjurah ke depan mengangkat kedua tangan ke arah dada sebagai penghormatan seorang terpelajar, lalu katanya. Nona, maafkan kelakuanku tadi, ucapanmu benar-benar menggugah kegembiraan hatiku dan menyadarkanku bahwa di dunia ternyata masih ada seorang yang bijaksana seperti Nona. Tamparanmu ku terima dengan senang hati, Nona, karena sesungguhnya, fitnah keji itu jauh lebih menyakitkan hatimu daripada rasa nyeri pada mukaku. Kemarahanmu tidak berlebihan, malah andai kata betul fitnah keji tadi, aku rela dan patut dihukum hati, kunhang lalu tersenyum dan menyambung, tentu Nona tahu akan pendapat para arif bijaksana zaman dahulu bahwa hianat dan fitnah hanya datang dari orang-orang yang dekat. Aku sama sekali tidak mengenal Nona, bagaimana dapat melakukan fitnah? Agaknya ucapan ini berpengaruh besar, mengingatkan Hui Kau akan kelancangannya menjatuhkan marah terhadap seorang asing tanpa menyelidik terlebih dahulu. Dia segera berkata kepada Nona Galak tadi, suaranya mengandung sesalan besar. Adik Hui Siang, kulihat sahabat buta ini bicara keluar dari hati tulus, bagaimana mungkin dia mengeluarkan fitnah keji seperti yang kau nyatakan tadi? Enci Hui Kau, kau malah membela dia? Uhaha, benar-benar aneh apabila kau malah membenarkan dia menyalahkan aku. Itu buktinya, dia membawa sapu tanganmu, dari mana dia dapatkan itu kata-kata ini mengandung sindiran tajam, seakan-akan gadis cilik yang galak itu berbalik menyerang Hui Kau dengan tuduhan yang bukan-bukan. Wajah Hui Kau merah, akan tetapi dengan tenang dia menjawab, Tadi aku berlatih seorang diri di sini dan sapu tangan itu kugunakan untuk menghapus keringat, kemudian aku pergi dan sapu tangan itu tertinggal di sini. Boleh jadi dia lalu datang dan menemukan sapu tanganku di atas meja, apanya yang aneh dalam hal ini? Tentu saja aneh. Aneh sekali. Bukankah aneh kalau ku katakan kepadamu bahwa tadi aku melihat dia menciumi sapu tanganmu sambil menangis? Hei hei, bukankah hamat aneh kelakuannya itu, enci yang baik? Dia mengaku pacarmu, dan melihat sapu tangan itu, diciuminya, Hem, hampir tadi aku percaya akan pengakuannya. Bohong. Bocah bermulut keji, kau bohong mengeluarkan ucapan fitnah kepada enci mu sendiri. Kiranya kau perlu dihajar oleh orang tuamu Kun Hang berteriak marah. Jembe buta, berani kau kurang ajar kepada kuis yang menyerbu, lantas memukul kepala Kun Hang. Akan tetapi hanya dengan gerakan mudah saja Kun Hang membuat pukulan itu mengenai angin. Beberapa kali hui siang memukul, namun tak pernah mengenai sasaran. Hui siang, jangan sembarangan menerjang orang tanpa diketahui dosanya lebih dahulu. Aku sudah lancang tangan tadi, jangan kau memperbesar keonaran kata hui kau yang melihat penuh kekagetan betapa gerakan pemuda buta itu aneh dan luar biasa sekali. Diam-diam ia pun terheran-heran mengapa tadi ketika ia yang menampar, sekali tampar saja mengenai pipi si buta dan malah sampai ada darah mengalir dari bibir orang buta itu. Tetapi sekarang hui siang yang menyerang dengan sungguh-sungguh, dengan pukulan yang akan dapat menewaskan orang itu, dengan amat mudahnya dihilangkan oleh si buta. Hui siang membanting-banting kakinya dengan gemas dan mendongkol. Lagi-lagi kau membelanya, enci hui kau. Bagus. Hal ini harus kulaporkan kepada ibu, biar ibu datang mengadili perkara ini dan membunuh mampus jembel buta busuk yang kurang ajar ini. Amen, hayo semua ikut aku melapor kepada ibu, kalian berlima menjadi saksi. Maka pergilah gadis galak itu diikuti oleh lima orang pelayan yang terhadap gadis ini amat penurut dan takut, malah sikap mereka amat menjilat-jilat. Kunhang mendengar langkah mereka cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu, dan dia hanya menundukan kepala, gelisah memikirkan nona bidadari yang masih berdiri di depannya tanpa bergerak seperti patung. Hening sejenak, nona itu tidak bergerak, juga tidak bicara, demikian pula dengan Kunhang. Terdengar oleh pemuda ini betapa nona itu beberapa kali menarik napas panjang, tetapi dia sama sekali tidak tahu betapa nona itu menatap wajahnya dan memandangnya penuh perhatian dan penuh selidik, mulai dari kepala sampai ke pakaiannya yang kotor berlumpur serta sepatunya yang sudah bolong-bolong. Helaan napas panjang itu terdengar menusuk perasaan Kunhang. Seakan-akan nona ini berduka dan kedukaan itu timbul karena dia, karena perbuatannya tanpa dia sadari tadi. Mengapa dia tadi begitu bodoh sehingga tidak mendengar kedatangan Hui Xiang, gadis galak itu? Kenapa dia begitu lemah, menurutkan getaran hati sehingga dia berlaku seperti orang gila, menangis dan menciumi sapu tangan seorang nona yang asing baginya? Dengan hati berdebar dia merogos aku, mengeluarkan sapu tangan sutra yang harum itu, lalu melangkah setindak ke depan dan dengan tangan gemetar dia mengangsurkan sapu tangan itu kepada pemiliknya sambil berkata lirih. Ini sapu tanganmu, nona, maafkan aku, telah menimbulkan hal tidak enak bagaimu. Hui Kau menerima sapu tangan itu tanpa berkata apa-apa, menyimpannya dan kembali dia menghela nafas. Kemudian terdengar dia berkata, lirih dan seperti bicara kepada diri sendiri, malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh dirayah. Hidup memang derita, banyak duka daripada suka, sepanjang hidup pahit dan hampa, manis suka hanya sekejap mata. Kun Hang tetap tunduk, kerut-merut di antara matanya amat dalam, membuat dia nampak lebih tua. Hatinya seperti ditusuk-tusuk jarum rasanya. Dia seakan-akan dapat merasakan derita batin yang ditanggung nona muda ini. Semuda itu, sedemikian nelangsanya. Ingin dia menghibur, ingin dah menyanjung, namun tak kuasa membuka mulut. Untuk menghalau tindihan berat pada perasaannya, Kun Hang mengeluarkan suara keluhan di barnihlaan napas berat dan panjang. Agaknya suara ini menyadarkan Hui Kau. Sahabat buta, pulau ini adalah tempat yang terlarang bagi orang luar untuk masuk tanpa seizin ibu. Kenapa kau masuk ke sini dan membuat keributan? Apa kehendakmu sebetulnya? Kun Hang dapat menangkap perasaan di balik kata-kata ini yang merupakan teguran dan penyesalan karena perbuatan itu hanya akan menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri. Nona yang bersuara dan berwatak bidadari ini tidak menaruh sesau bahwa perbuatannya itu akan menjerumuskan si Nona dalam kesulitan. Kembali dia menarik napas dan menjadi makin kagum. Sesungguhnya, tiada seujung rambut pun maksud hatiku membuat keonaran, Nona. Aku dan Nona Lonki berani mengunjungi pulau ini dengan maksud untuk minta maaf kepada penghuni pulau Chinchouatsu ini atas kelancangan dan kenakalan Nona Lonki yang telah merampas makanan dan minuman. Siapa kira perbuatan ini malah akan berakibat panjang? Dengan singkat dia lalu menuturkan tentang kenakalan Lonki mencuri makanan, juga penyerangan Koki dan Jagal, lalu keputusan mereka untuk datang ke pulau minta maaf. Memang inilah sebetulnya isi hatinya dan tentu saja dia tidak menceritakan maksud hati si Nakal Lonki yang ingin melihat nenek Koki itu ditenggelamkan ke dalam air dan si Jagal dipukuli kepalanya. Mendengar penuturan ini, Hui Kau tersenyum, lalu menghela nafas. Alangkah senangnya dapat hidup bebas merdeka seperti Nona Cilik itu. Juga alangkah gembiranya sekali waktu dapat menurutkan dorongan darah muda yang selalu penuh oleh petualangan, dapat meliar dan melakukan yang tidak berlebihan. Apamukah Nona Lonki itu? Bukan apa-apa, hanya bertemu di perjalanan. Kami baru sehari dua berkenalan, dan dia adalah seorang gadis berjiwa pendekar. Ahaha, baru bertemu sudah menaruh belas kasihan bagi seorang buta, suka mencarikan makanan walaupun dengan jalan merampas. Ia seorang anak yang liar dan nakal, akan tetapi berdasarkan peribudi yang mengandung welas asih. Ia tentu bukan orang jahat. Kembali Kun Hang menjadi kagum mendengar ini. Bukan Ming. Suaranya sehalus suara bidadari, ucapan-ucapannya bijaksana laksana seorang ahli filsafat. Rasa kekagumannya membuat dia lancang berkata, kau bijaksana dan berbudi mulia, Nona. Alangkah jauh bedanya dengan adikmu, seperti bumi dan langit. Hui kau tersenyum, ini dapat dirasai oleh Kun Hang, akan tetapi dia tidak dapat melihat betapa senyum itu adalah senyum yang pahit. Tentu saja jauh bedanya seperti bumi dan langit. Adikku Hui Siang adalah seorang darah yang luar biasa cantik jelitanya, sedangkan aku, aku seorang buruk rupa. Nona, meskipun aku seorang buta, kau tidak mungkin dapat mengelabdomi aku. Kau seribu kali lebih cantik jelita daripada adikmu. Kembali ucapan ini terlontar keluar dari bibirnya tanpa pengendalian, akan tetapi setelah sadar Kun Hang tidak menyesal karena memang ingin dia memuji Nona ini. Pandangan seorang buta, ah, andai kata kedua matamu bisa melihat, mungkin berbeda ucapanmu, ah, alangkah besar inginku melihat engkau tidak buta untuk sebentar saja sehingga aku dapat mendengarkan pendapatmu lagi. Nona itu menarik napas panjang lagi dan kali ini Kun Hang mendengarkan penyesalan dan kekecewaan yang besar. Sahabat buta, siapakah namamu? Aku Kua Kun Hang, nama yang tidak ada artinya bagi seorang seperti Nona. Hem, kau pandai merendah. Kulihat tadi ilmu kepandayanmu amat tinggi, aku sendiri belum tentu dapat melawanmu. Heran aku bagaimana seorang seperti kau ini bisa buta, dan adikku tadi bilang bahwa ia melihat kau, eh, menangis dan menciumi sapu tanganku. Betulkah itu? Jantung Kun Hang berdebar. Bagaimana dia harus menjawab? Dia tidak akan keberatan untuk berbohong kalau saja itu tidak akan merugikan siapapun juga. Akan tetapi kalau kali ini dia membohong, berarti dia seolah-olah melontarkan fitnah kepada huis yang gadis galak itu. Dengan muka berubah merah dia mengangguk tanpa menjawab. Hening lagi sejenak. Kalau begitu, ucapan adikku tadi benar semua, bahwa, bahwa kau mengatakan aku ini pacarmu. Tidak. Sungguh mati dan demi Tuhan tidak. Memang aku tadi lupa diri, dengarkanlah baik-baik Nona. Tadi aku telah berada di sini ketika kau bercakap-cakap dengan ibumu, aku mendengarnya semua. Aku mendengar pula kau berlatih ilmu pedang, dan aku juga mendengar kau bersajak. Aku kagum sekali, aku kasihan kepadamu. Lalu kau pergi, dan seperti dalam mimpi aku melangkah ke sini, menemukan sapu tangan itu di atas meja, dan aku, ah, mungkin aku sudah gila, aku teringat akan seorang yang telah tiada di dunia ini, aku terharu, dan mungkin aku menangis sambil menciumi sapu tangan itu. Kau maafkan aku, Nona, dan semoga Tian menghukumku kalau aku mengandung maksud tidak senonoh terhadap dirimu, maafkan aku. Hening lagi sejenak. Lagi-lagi korban hidup, dalam hal ini agaknya, asmara yang telah menyeretmu. Kau seorang terpelajar pandai yang berilmu tinggi, sampai menjadi begini tentu akibat penderitaan batin. Hmm, saudara kuah, silahkan duduk. Terima kasih, Nona. Tak berani aku mengganggu lebih lama lagi dan kalau kau suka aku mohon pertolonganmu supaya sahabatku lorki itu dapat terbebas daripada bahaya. Aku masih belum tahu bagaimana keadaan dan nasibnya. Pada saat itu terdengar suara gaduh dan banyak orang memasuki taman itu. Kun Hang memiringkan kepala dan tahulah dia bahwa orang-orang yang memasuki taman kali ini bukanlah para pelayan, melainkan orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Tiba-tiba terdengar suara nyaring yang membuat Kun Hang menjadi kaget, girang dan juga heran karena suara itu adalah suara lorki yang datang-datang menegurnya. Hei, Hang Ko. Benarkah kata orang bahwa kau berpacaran dengan Nona Muka Hitam ini? Kau benar-benar matuk keranjang tapi kali ini kau salah pilih. Terdengar suara ketawa geli menyambut teguran lorki kini. Agaknya yang membuat orang tertawa adalah sebutan matuk keranjang, sebutan yang lucu dan aneh bagi seorang yang tidak bermata. Akan tetapi Kun Hang sama sekali tidak memperhatikan atau mempedulikan ini karena hatinya diliputi keheranan bagaimana lorki bisa datang bersama-sama orang-orang itu dan siapa adanya mereka. Tentu saja dia sama sekali tidak tahu bahwa kedatangan lorki tidak sewajarnya karena gadis ini kedua tangannya dipelikung ke belakang dan diikat dengan sehelai tali panjang yang dipegangi ujungnya oleh seorang laki-laki tinggi besar muka hitam yang tertawa-tawa. Pembaca tentu heran pula bagaimana lorki sidara lincah itu bisa tiba-tiba muncul dan menjadi tawanan. Baiklah kita mengikuti pengalamannya dan sebelum itu lebih baik kita berkenalan terlebih dahulu dengan penghuni pulau Chin Chow Atsu dan para tamunya yang sekarang menggiring lorki memasuki taman. Pemilik Chin Chow Atsu adalah seorang wanita setengah tua yang terkenal dengan sebutan Chin Chow Atsu. Nama ini hanya sebutan saja, mungkin sengaja ia pakai untuk disesuaikan dengan nama pulaunya dan memang Nyonya ini selalu berpakaian hijau, Ching. Biarpun usianya sudah hampir 50 tahun, namun jelas kelihatan bahwa dahulunya Chin Chow Atsu adalah seorang wanita yang cantik manis. Memang demikianlah, dulu ketika ia masih bernama Liubwe Elan, wajahnya cantik, bentuk tubuhnya menarik serta ilmu silatnya juga tinggi. Sayang bahwa anak yang cantik dan sangat cerdik ini semenjak kecilnya tidak mendapat pendidikan yang baik karena memang dia hidup di lingkungan keluarga penjahat. Ayah bundanya merupakan perampok yang terkenal dan semenjak kecil sudah tertanam bibit kejahatan dalam batin Liubwe Elan. 20 tahun yang lalu, ketika dia berusia 20 tahun lebih dan sudah menjadi seorang nona dewasa yang cantik dan garang, Liubwe Elan lalu berdikari dan menjadi perampok tunggal. Pada suatu hari, seorang diri dia melakukan perampokan di kota raja, suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang penjahat yang berkepandaian tinggi karena sangatlah berbahaya melakukan perampokan di kota raja di mana banyak terdapat jagoan-jagoan pandai. Liubwe Elan ini dengan nekat dapat merampok rumah gedung keluarga hartawan. Malah karena amat tertarik melihat seorang anak kecil berusia kurang lebih satu tahun, dia lalu membawa atau menculik bayi ini pula. Akan tetapi hampir saja ia celaka ketika beberapa orang penjaga keamanan kota yang berilmu tinggi mengejar dan mengetungnya. Baiknya pada saat itu muncul seorang tokoh kengow yang namanya amat terkenal, seorang tokoh muda yang berwajah tampan dan berwatak seperti iblis. Tokoh muda ini bukan lain adalah Xiao Choa Ong Giam Kin.